Halo YouTube! Selamat datang kembali bersama saya BayuNanty215 Dan saya, Bagus Teslihan Dan sekarang kamu menonton Reaction Video Clip Sekarang kamu menonton Reaction Video Clip Kali ini berbeda dari wadah Reaction Video Clip biasanya Kenapa? Karena kita haulin baju Enggak aja Jadi kita bakal nge-reaction video klipnya siapa? Untuk kali ini ada band dari Sarjone, Deadcore Deadcore Pubas Sweet Hero Ini band legend ya? Gak legend banget Kalau sama pecah tuh apa jalan Ini Pubas Sweet Hero yang berjudul Dominion Jadi Pubas Sweet Hero ini merupakan band kebanggaan Sidoarjo Sampai dia pernah main di Hellprint 2014 Dan ini adalah Meskipun kita jarang banget akhir-akhirin nonton Pubas Geeks yang ada di Jawa Timur Ya kita yang jarang nonton Opini kita sendiri Gak ngamuk-ngamuk Jangan lebay Opini Jadi Meskipun kita jarang nonton Pubas main di Jawa Timur Tapi kali ini kita kaget Kaget Ada 2016 Bulan Februari Tanggal 26 Tanggal 26 Dia rilis video clip baru Di channelnya official ya Pubas Sweet Hero ya? Di channelnya official Pubas Sweet Hero Judulnya apa? Judulnya Dominion Apa Dominionnya? Gak tau Penguasa Kekuasaan Boom Keren Ya kan ya? Kekuasaan Minionnya kuning-kuning itu Dominion Keren banget Oke, jadi kita bakal ngasih reaksi Tentang kita nonton video clip baru Pubas Sweet Hero Wah Dan dengan harapannya ya Kedepan Video clipnya Pubas lebih bagus Dan Pubas juga ada jump performnya lah Biar kita bisa nonton Oh ya Kekuasaan nonton ya Pak kangen banget Oke, langsung aja Kita play Wah, Dominion Intronya udah keren Ini Dramernya kalau gak salah Dramernya Film Popes Tika loh Kalo gak salah? Iya, kalo gak salah Kalo salah ya gak apa-apa Namanya OPI ini OPI ini Wah, sadis, sadis, sadis Seven string ya? Wah, sabar on saya Iya, Seven string ya? Seven string itu Senangnya 27 gitu ya? Iya lah Masa saya lawan Seven anjay Hehehe Anjay Wow Keren, keren, keren Dia nunjukin Ini siapa Ini siapa Ini di mana Hitam putih lagi Hitam putih Kenapa sih hitam putih? Serem gitu gak? Iya, biar serem gitu ya Biar oldies gitu ya Biar old school gitu Iya gak? Hitam putih itu menunjukin old school lah Gak juga Kalo hitam putih menunjukin old school Buka mucat Hitam putih aja Oh aduh, old school banyak Hitam, suara hitam, suara putih Hahaha Tapi itu keren lah Kamu pernah lihat kuduknya ubah sebelumnya? Belum Aku gak pernah tau malah kalo ubah sini ada video clip lagi Iya Aku baru tauin nih Aku baru tauin nih Ya karena ya Kita opini kita Kita tau-tau lagi lagunya aja ya Di The Foundation gitu Apa-apa yang tau lagunya ubah? Gak tau lupa Hahaha Hahaha Ada kok lagunya ubah yang populer gitu ya Kalo kalian tau lagunya ubah yang populer Kalian terus di komen ya guys Iya, kasih tau gak ya Kayaknya ada kok Yang kabarnya isi itu berarti dengerin Wik 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 gitu kok Dan Wih keren keren Wih dia pake Bikin di dobelin Ada petirnya Ada petirnya juga Penseknya bagus Bagus banget Cuman tapi co, gak ngeliatin spin nih Iya Cuma Sama lah pengennya divide tadi kan pengennya Gak ngeliatin spin nih Gak Kalo divide tadi itu apa Muter semua Kalo pengennya divide itu ya Ya tapi ini Per part beda Langsung kumpul jadi satu Iya Tapi overall Iya keren lah Ada konsepnya nunjukin kalo dia mainin cepet dulu Iya kan Ada kedip-kedipnya Dan segala macem Asik Betul ya Betul ya Betul Betul Gak pemainnya dia deadcorenya cepet banget dulu Sepetir dulu Kan apa lagi dia divide-kedipnya nunjukin bahwa Iya Misuannya dia Tapi gak ngerti sih artinya Demi Apa Divid-kedipnya ini ini Bercerita tentang apa Karena gak ada storynya gitu Cuma gini-gini Gini Maen-mainnya gimana tuh Itulah yang disayangkan Ya ya itu Betul inovasi lebih lagi ya Tapi overall Loh kayak gini-gini kan Dia main after effect after effect gitu kan Iya gak tau sih kalo menurut ke situ Pake after effect gitu Cara mainnya kayak gitu Dan Dia menunjukin kegelapan Mungkin Perkuasaan itu Menunjukkan kegelapan Karena kita gak seberapa ngamatin Kita ini baru pertama kali nonton ini guys Iya sangat Ya jadi Perlu diketahui bahwa Kita Minus lah Minus Minus Jadi kita langsung target nonton reaksinya ini seperti apa Ini temponya Turun ya Ada slow Tapi dia Lagunya menunjukin tentang kekuasaan Wuuu Megah-megah gitu ya modulo ya Pokoknya ada dua ternyata ya Iya ada dua Satunya scream Satunya grow Oh gitu ya Temunya kasino dulu kalo gak salah Aku kurang tau kan Deket rumahnya kasino Kasino Anak di sini Sadis Sadis Tuh Ini kan Aku seneng-seneng dengan visual-visual kayak gitu lah Jadi masih ada Meskipun dia hitam Putih Tapi ada Efek-efeknya gitu loh Jadi Ketika orang nonton itu ada Oh ada petirnya Ada Ketika orang nonton itu tuh Ada sedikit Ngebuat kita gak boring gitu loh Ada refreshing buat mata lah Tidak cuma pas kayak Bukanya ini itu ya Ketuk-keter juga aja Iya Tapi emang Aku lihat Ya kayak Apa yang tak sampaikan di 5 band Deadcore kan Memang kualitasnya dia memang Jauh kan Pantes kalo dia sampe main di Elfrim kan Pantes Apalagi kualitas musiknya juga kok Keren Dia gak elektronikal men Oh iya itu Iya gak? Dia gak elektronikal Saya kira Saya merasa Apa itu Saya pikir itu Di Dada terus berjudi Rata-rata 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 Oh ala Perlahan Perlahan ada fading ya Ada fade out ya Ganti Belum selesai anjay Belum selesai Ganti kayak ada simponik-simponiknya gitu ya Iya Tapi kok Gansel ya Iya pak Terus fade out suaranya Terus dilak Ya mungkin Emang gitu sih mungkin lah Di konsep dia seperti itu sih Udah lah Udah Udah selesai Rnr film Ya gimana Jadi itu tadi kita habis lihat Video klipnya bubas Ini kita lihat Tadi lihat video klipnya Bubas Vitero yang berjudul Dominion Jadi ada kritik sarannya Kurang ngeliatin satu band Iya Ya enggak Cuma pro-personil Pro-personil aja Kesannya Habis nonton kamu Ya kan Bisa aja Sutingnya sama kamu Tahun kapan Sutingnya sama aku Tahun kapan Basis-basisnya lagi gitu ya Jadi enggak kelihatan Kalau itu nge-band kan Lebih baik Bagusnya kayak gitu Kalau menurutku sih Terus juga enggak ada story-nya Jadi kita enggak ngerti Dominion itu bercerita tentang apa gitu kan Apalagi musik Nyanyi scream itu Enggak semudah kita memahami orang nyanyi biasa Ya pasti artikulasinya lirik itu juga Agak Butuh pemahaman lagi sih Kalau orang awam dengar itu Ini apa ngomong apa gitu ya Seperti itu Oke jadi kayak gitu Kalau aku sih Masukan buat Bubas ya Musiknya udah Keren ya mungkin Dari dulu-dulu Sampai sekarang itu Udah keren Apalagi ini tadi musiknya Ada tempo-nya juga Slow down Ada cooling down-nya Di tengah-tengah tadi ada melodinya Itu ada breakdown Itu Keren ya Terus abil itu Terakhir 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 itu Tempunya naik lagi Itu keren Kalian bisa cek sendiri ya Video klipnya Di link Di link Di channelnya Bubas Fitero Jadi Itu tadi kritikan kita Bukan kritikan sih Reaction kita nonton Masukan kita ke Bubas Tentang video klipnya Yang baru aja dirilis Dia bulan Februari kemarin 2016 Semoga Opini kita ini Bukan menjadi permasalahan Iya Tapi opini kita ini sebagai Masukan ya Masukan Masukan yang Masukan yang lebih baik Kita mikirnya Positif aja boy Sesuatu itu Dari nol menjadi satu Bukan dari satu menjadi nol Iya kan Itu coach Coach baru Mario fuck you Aja Oke Jadi seperti itu Komentar kita Reaction kita Terhadap video klipnya Video klip baru Bubas Fitero Gimana menurut kalian Kalian bisa tulis di kolom Komen Dan jangan lupa Kalian tulis juga Lagu Bubas yang paling Buming Yang paling baru Mungkin yang kita belum tahu Kalian tulis di kolom komen Dan Biar kalian gak Ketinggalan sama video-video kita Jangan lupa di Klik subscribe Klik subscribe Dan kalian juga Jangan lupa Buat like And Comment Subscribe Dan jangan Sub for sub Sub for sub Okay Thanks for watching And see you next time Bye Bye Bye